Halo teman-teman ini hari ini Keisha sama maminya mau lihat orang manen maminya katanya pengen makan di sawit katanya jadi jemput maminya lagi nih sama si bocil nih pengen makan di sawit katanya ya udah kita turut aja teman-teman sebelum saat kita beli es tebur dulu yuk ini jalan mau ke kebun sawit ini udah keluar ya sebagian kita masuk ya ini gulmanya udah mau minta disemprot ini gulmanya nih ini tukang manennya dimana ini belakang tukang manen kelihatan kita makan disini aja ya yang manen udah makan ngajak dolanan ini si bocil mbak iya itu mau makan katanya mau makannya di sawit bawahnya yang habis dipanen guys mau ke sawit dulu teman-teman orang tekan ya bah tekan ya pas pasan ya paling tinggi ya nih nggak tekan udah sampai mana duk sampai di sawit tuh ambil apa itu ambil sawit mbaknya ngapain coba ambil apa mbak oh ambil sawit manen ya buah sawit udah merah kan buahnya tuh beberapa pasar lagi nih yang belum dipanen tuh oh oke pemanennya ini belum belum rampung kalau si bocin iya tadi disini enak ya makan ya makannya ayo ini yang manen dilepaskan cuma satu orang dua yang manen nurunkan satu yang langsir satu belum kelihatan yang langsir ya yang langsir di sana tadi di bawah di depan tadi di depan halo keisha dadah dadah sini nasinya ini mbaknya nggak dikasih tuh nasinya mbaknya udah makan tadi udah dikasih duluan semuanya pemanen udah dikasih duluan ini kan nyusul tadi jemput mami jemput keisha bocil makan pengen makan disini kan hmm ini lalapan sumpah sayang ada timun lauknya apa ini lauknya ikan laut bakar ini tambah es tubuh ini seger banget es tubuh ini duduknya di atas daun kelepah sawit kesya makan kesya makan gak ini kalau gak mau nasi ini ada otak otak oke otak otak Bismillah Bismillahirrahmanirrahim makan disawit itu memang nikmat masalahnya masalah adem gitu ya apalagi kalau habis kerja kesya pakai sendal anak kesya pakai sendal kalau mau jalan-jalan pakai sendal ini buat sendalnya oh loh ini makan nih oke jadi ada batunya gak ada kalau ke sawit minumnya pakai ini drijen biar puas minumnya Bismillahirrahmanirrahim kebalik sayang enak enak kalau suasananya makannya di kebun sawit kayak gini adem terus ya udah kamu makan di sawit aja ya terus ya tiap hari gak tiap hari juga ya kan kecah ini suasananya di kebun sawit jadi ini kalau dipanen ini berapa bulan sekali manennya dua minggu sekali manennya putarannya dua minggu sekali jadi buah yang dipanen tuh yang yang kayak gimana yang warnanya gimana yang sudah kalau matang tuh kayak gini contohnya itu disana oke kalau udah matang kayak gini oke oke dapet panjang dapet panjang panjang ya guys matang nih tandanya masih hitam dia belum matang yang langsung seperti ini bantui kakeknya masih kecil udah bantuin ini belajar muat ini eh kamu siapa namanya Indra Oh Indra temennya temennya Fatih buat enggak tinggi banget itu buat berat itu Oh tata mamas mamasnya lagi kerja kita bantuin pakeknya lagi bantuin mbahnya anak-anak pada rajin-rajin kerja mananya udah siap ya Alhamdulillah dapatnya hari ini cukup lah buat maka kita sekarang ke mana ya ke itu apa namanya ke tempat pemandian bahwa si bocil ini bocilnya nih coba kasih sana nanti mau enggak enggak diamantik nggak jauh dari tempat kebun kita ya ya ikuti terus ya teman-teman nih kita udah sampai ini tempatnya tempat pemandian di sawit-sawit tapi airnya jernih ini kecap mau mandi nggak ya oke tengok sini ya wah eh mandi-mandi mau enggak mau mau oh mau bi mandi-mandi kita sini eh biasanya nih kalau sore rame nih yang mandi-mandi di sini nih tapi enggak tahu hari ini kok enggak ada yang mandi biasanya rame ayo mandi kita kita turun kecil airnya jernih ya tapi kalau udah dipijek ini jernih pada keluar tapi nanti hilang kok karena akan ngalir airnya ke sana sini kece berani nggak berani nggak gak berani kece berani berenang ini ya ada-adaowo kita lagi drenang di sungai sungai atau parit ini ya namanya di kebun sawit tapi tapi ini bukan kebun sawit kami guys kebun sawit orang namanya ini udah untuk jadi tempat kemandian tuh sama bocil tuh hilang kan hilangkan dia karena dia ngalir airnya enak-enak kan ini persis dekat pinggir jalan loh sama itu ada mobil lewat disini motor lewat di situ ada jembatan guys ada jembatan pas pinggir jalan di sawit-sawitan ya saya ketagihan tapi tidak berani dilepas bye 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 wih berenang gaya apa ini ini hihihi gaya kupu-kupu menang lagi ini bawahnya pasir ya semuanya pasir jadi aman gak ada duri walaupun di sini pohon sakit semua tapi memang bersih tapi memang bersih ini ya gak ada pelepah-pelepah juga kakinya gini gitu cepet gitu cepet ada yang goyang kakinya ini kalau kayak gini gak perlu kesumai hijau ya gak perlu ini airnya udah hijau oke teman-teman ya ini video kita sampai sini dulu ya teman-teman bye 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 selanjut mandi-mandi dulu ya bye bye dulu bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax